Kita akan lanjut lagi membahas perkara tanah, mafiat tanah. Saya ulangi sedikit, teman-teman, data tanah ada di BPN. Artinya BPN tahu tanah-tanah ini milik siapa, yang ini punya siapa, yang ini punya siapa, mereka tahu. Jadi kalau ada orang berselisih tanah, kalau BPN mau menjelaskannya secara terbuka, selesai kan, tidak perlu ke pengadilan kan, buka datanya, ini loh data tanahnya, ini loh surat ukurnya. Jadi kan nggak perlu berdebat sampai ke pengadilan, sampai lapor-lapor polisi, orang datanya ada. Sekarang masalahnya, kalau kita tanya ke BPN tentang data tanah itu, rahasia katanya. Akhirnya terpaksalah kita ke pengadilan berperkara ribut-ribut kan. Padahal mereka tinggal ngasih tahu aja, oh ini loh tanah yang ini, ini suratnya, ini datanya begini. Kan jelas, nggak perlu berdebat. Rahasia katanya, rahasia apa? Masa tanah dirahasiakan? Kalau tanah itu dirahasiakan pemiliknya, nanti rebutan orang. Buktinya kita lihat coba, ada tanah di mana-mana dibuat kok, plannya itu, ini tanah milik si Anu. Suratnya ini, ini. Kenapa jadi BPN bilang rahasia? Rahasia, rahasia atau apa? Ada yang disembunyikan. Mungkin banyak orang yang mengalami yang sama, dia punya tanah, punya sertifikat, atau punya reterce, atau dia punya surat sepotong lah. Lalu direbut orang. Mereka berselisih. Bukannya diselesaikan sama aparat yang mengetahui datanya, malah dibiarkan ribut kan. Padahal mereka tinggal jujur aja, desa, kelurahan, kecamatan, BPN, buka. Oh ini Pak, ini dia Pak, suratnya begini, ini begini. Jadi, ini bukan tanah Bapak ya, karena tanah ini milik Bapak ini, ini buktinya. Buka, digelar di meja, apa susahnya sih? Kok sampai ribut-ribut ke pengadilan bertahun-tahun? Nanti menang pun kita di pengadilan sampai ke mahkamah agung sana, enggak juga bisa dikuasaikan. Di mana hati kita coba?